Intro Yang ketiga adalah White House Di St. Belum Sinuraya juga saat ini Lagi tahap finishing akhir Ketaknya di Sumarang Lahan rumah ini Besarnya 1100 meter persegi Di ujung jalan juga Menghadap selatan dan barat Di lahan ini terdapat Banyak pohon di area depan Kita gak taruh Di diagram ini, cuma yang kita fokus Adalah dua pohon Jati yang sudah besar Yang sudah tinggi banget Ada di tenang-tenang Jadi desain rumah ini Berawal dari situ Berawal dari posisi pohon, dua pohon itu Masa bangunan yang kita ceritakan Kita tatas Bungingan lupa sehingga Letak pohon itu bisa dipertahankan Di sisi barat kita ada dua masa Dengan pohon di tengahnya Dan sisi timur memanjang ke arah belakang Dan pohon yang di tengah ini Dibiarkan tunggu di situ Lalu pelayan menginginkan Adanya kolam renang Yang bisa dinikmati Di banyak sisi rumah Sehingga kita meletakannya di sini Sehingga kita Memecah Masa di sebelah timur Menjadi di rumah Lalu mengenai material Rumah ini Kita Menggunakan Kayu bakar Atau char wood Menggunakan teknik Shiosu Diban Shiosu Diban itu Suatu teknik yang diadopsi oleh Orang Jepang Ratusan tahun yang lalu Dia Memang sengaja Membakar kayu sedar Sider Di permukaan luarnya Karena mereka Jepang dulu itu Rumah rawan kebakaran Jadi Teorinya sebenarnya Karena kayunya sudah dibakar Itu tidak mudah kebakar lagi Jadi Itu alasan mereka Menggunakan ini Dan juga kedua Karena Karena dibakar Jadi tahan cuaca Jadi tahan panas Dan tahan Air ujian juga Lalu yang ketiga Karena proses pembakaran ini Cellulose di dalam kayu Yang disukai rayak Itu juga Ikut kebakar Jadi sebenarnya Kayu bakar ini pun juga Tidak disukai rayak Lalu secara bentuk Karena kita Mengambil Sistem Sosial diban ini Yang berasal dari Jepang Rasanya Cukup appropriate Apabila kita Menggunakan Bentuk Dari Ya kita bayanginnya Kayak desa Tradisional Jepang Itu yang Biasa menggunakan Nata pelangan Jadi itu kita Terapkan di Oksitektur Rumah ini Lalu Apa Kita Akhirnya Menginsert Suatu Horizontal plane Atau Dataran horizontal Yang terbuat dari Dark beton Kita letakkan Masukkan ke dalam Susunan masa ini Untuk Untuk menyatukan Masa-masa itu Dan juga kita Membuat lubang Sesuai dengan Positif rum tadi Seperti ini Lalu kita Lalu kita Akhirnya Melanjutkan Move Langkah itu Kita membuat Tambahan-tambahan Lubang Bentuk Berbentuk lingkaran Akhirnya ada Empat lubang Dan Dua lingkaran Yang berupa Roof garden Di atas Jadi ini Potongan Di tengah Bangunan Void pertama Ada di Carport Void kedua Untuk pohon tadi Void ketiga Berada di atas Kolam Void keempat Di belakang Ini Untuk pohon juga Dan Loof garden Yang berbentuk lingkaran Ada di atas Denning room Dan master bedroom Kita disini Juga terlihat Secara material Kita menggunakan Kayu hitam Kayu bakar Yang Sudah pun kirai Dan juga Kita meletakkan Kayu Sebagai finishing Lemari-lemari Yang berada di belakang Screen Kayu bakar itu Secara Denah Kita masuk Di tengah Kita temukan Carport Lalu Garasi Service Disini ada Office Di belakang Carport Ada Quartyard Dimana Pohon Exist ini Ada Dining room Di tengah Kitchen Yang Bungga Dabur kotor Disini Yang kedua Yang tadi ada Kohor Lagi Kita jadikan outdoor seating area Dan pool Di tengah Antara muscle bedroom Living dan dining Di dalam ada gas bedroom Di dalam ada gas bedroom Di kedua Ada tiga kamar Anak Jadi sisi barat Kita memang cukup Solid Tapi kita Kita tutup dengan Screen Kayu bakar Itu di area Kamar mandi Kamar mandi Dan juga Ke arah Fod ini Di sisi timur Ini Dan ada Sand room Di depan Yang kita tutup Dengan screen Kayu bakar Jadi ini Penampaan rumah Dari luar Langsung terlihat Atap Bangunan hitam Yang memiliki Atap lanang Ada dua Masa Dan opening Di tengah Dimasuk ke Carport Terdapat void Lingkaran yang pertama Kita juga Menetapkan Screen kayu Yang motifnya Beda Jadi kayu penggirai Juga Menunggukan Dua Lidia Material Jadi kita Memakai Dua kayu Yang sama Tapi kita Treatment Secara berbeda Satu Dibakar Satu Dua Di sini Bisa dilihat Ini ke arah Gradasi Kita menggunakan Screen kayu Itu juga Untuk Penutup Gradasi Ini dilihat Dari Depan Office Jadi Jadi Screen ini Tujuannya Untuk Menjaga Privasi Dalam Rumah Jadi Bentuknya Nge-L Jadi Entry Foyer Atau Entry Pathway Ada di Sisi Kita Sekarang Ini Jadi Akhirnya Tidak Kalian Tau Pohon Jati Atau Enggak Ya Tapi Kayak Di Grandis Mungkin Kalian Familiar Pohon Jati Tinggi Tinggi Banget Jadi Apa Dan juga Daunnya Tuh Gede-gede Kayak Kurang Indah Gitu Ya Jadi Kita Waktu Satu Tahun Jalan Konstruksi Sebenarnya Pohonnya Masih Dibergani Tapi Klien Lama Merasa Pohon Gede Banget Gitu Jadi Akhirnya Ditebang Tapi Kita Tetap Mempertahankan Posisi Pohon Itu Dan Kita Ganti Pohon Yang Lain Ini Scream Yang Membentuk L Di antara Carport Dan Courtyard Terlihat Ada dua Ingkaran Void Disini Lalu Ini Jadi Courtyard Menuju Ke Dating Room Jadi Lingkaran Void Ini Selain Membeli Definisi Ruang Kepada Pohon Juga Ngeframe Bangunan Lantai Dua Dan Juga Lantai Di antara Courtyard Dan Dating Room Jadi Di Dating Room Kita Juga Rebit Unsur Elemen Lingkaran Tadi Yang Disini Kita Ada Roof Di atasnya Ini Solid Tapi Kita Slice Duck Sehingga Membentuk Skelet Untuk Area Yang Di Room Ini Sekali Lagi Kita Meripit Unsur Lingkaran Itu Di Lantai Yang Dengan Mosaikal Ini Void Yang Ketiga Di Atas Pool Ada Sesuatu Yang Menarik Disini Karena Tampulan Cahaya Yang Kena Air Itu Akhirnya Memantul Balik Ke Belak Petong Di Atasnya Ini Bisa Sangat Menyenangkan Karena Sifat Air Yang Gerat Gerat Gitu Ini Tampilan Dari Dating Room Di Gitu Master Bedroom Jadi Efek Cahaya Yang Didatangkan Dari Void Lingkaran Ini Menarik Menarik Akhirnya Karena Dia Kena Kemudian Permukaan Yang Tidak Rata Sehingga Keputus Keputus Jacket Ini view master bedroom ke arah luar Jika disini ada satu, dua, tiga, empat, beneran Ini apabila jaga dari sisi pool, magical living room Disini view ini sebenernya mengingatkan saya ke awal dari desain ini Kayak di desa gitu Jadi kita lihat banyak atap-atap warna secara bersamaan Void people yang ngeframe masa 1 dan 2 dan langitnya Ini digambil dari living room ke arah hall Ada unsur simetri juga disini yang dibutuhkan oleh di awal masa 2 ini Ini koridor entry, jadi nanti ada untuk masuk disini Ternyata disini screen kayu yang tadi saya bilang untuk L Lalu di sebelah kanan sini ada void yang keempat Begitu ini kita jadikan sebagai sitting area disini Ini yang harusnya ada pohon tiati juga Lalu kita ganti pohon void Jadi disini sebetulnya void lingkaran ini kita double Selain di langkah 2 juga di atapnya langkah 2 Tangga kita menggunakan steel plate Yang kita jadikan sebagai railing yang akhirnya Menjadi suku dari tangga ini sendiri Jadi dari sisi living Ternyata tertutup ini cukup massive Tapi kalau dilewatin menjadi terbuka Koridor langkah 2 Jadi disini timur koridor ini kita tutup dengan screen kayu bakar Nanti disisi sebelah sini bakal ditutup oleh kayu natural biasa Jadi ada dialog antara 2 yang terciri di koridor ini Jadi cahayanya dari timur terfilter menciptakan permainan bayangan dan cahaya yang menarik di koridor ini Ini view dari atas roof garden di atas master bedroom Kita bisa melihat masa bangunan yang sebelah timur ini hanya satu langkai Jadi kita melihat atapnya aja Terus nah ini yang disibarat jadi dua langkai Ini dari roof garden yang di atas Staining room Melihat ke arah rumah Void yang kedua Yang ada pohon Lalu void Kolam 6 Jadi ini Karena kita mengulang Untuk void lingkaran ini Jadi kita bisa ngeframe Spaceland S1 Maupun langit juga gitu Jadi ini Kayak ada Ada pengalaman wrong yang agak beda dengan void spot yang lain So Eh kok habisnya Habisnya ada satu size lagi Ya udah Ya udah Jadi material yang kita gunakan Di sini Kayu bentira yang sama Satu dibakar satu enggak Jadi saya mau cerita mengenai satu material lagi sih sebenernya Coba kalau ada Anyway kita bisa Nambahin tekstur gitu Karena kan ini ke saya kayak Minimalis banget Jadi kita bisa menciptakan Ini Jadi ada tekstur di Di sekeliling Di perimeter bandungan Kita menggunakan under seat Sayangnya gak terlihatan ya Jadi Kayak ada Kita menyalipkan Batu under seat lampengan itu Di permukaan Dinding sehingga Kalau penak cahaya itu nanti Bayangannya bakalan Cukup menarik gitu So Mungkin segini dulu Menjadi kerjaan dengan sekian untuk selesai Terima kasih ada kesempatannya Oke Terima kasih Terima kasih banyak Dan